Intro Warga Kelurahan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan tengkorak manusia di pinggir jalan alternatif Lipi. Saat ditemukan tulang belulang manusia itu sudah tercecar di beberapa titik. Temuan tengkorak manusia itu pertama kali ditemukan pagi hari oleh Yusuf, warga sekitar yang saat itu tengah mengasuh anaknya. Kapolsek Cibinong Polres Bogor AKPI Kadek Femil mengatakan, setelah mendapat informasi dari warga, petugas langsung mengidentifikasi TKP dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Kerangka dan tulang-tulang manusia dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Sementara itu polisi masih terus mencari identitas korban. Malam Mas, jadi pada hari Senin tanggal 2 November kita mendapatkan laporan dari masyarakat pagi hari lebih kurang pada pukul 8 pagi. Warga melaporkan ada menemukan tengkorak manusia dan kita langsung ke TKP, ternyata betul ada tulang dan tengkorak manusia. Dan kita panggil dari unit identitas korban, kita lakukan identifikasi di TKP, kita kumpulkan barang bukti dan bukti-bukti di TKP, lalu kerangka dan tulang-tulang manusia ini kita bawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Sementara kita masih mencari barang bukti lainnya dan kita masih mencari tahu siapa korban ini. Sampai saat ini kita masih belum menemukan atau belum tahu ini tulang atau tengkorak siapa. Dari Cibinong, Jawa Barat, Jans Evan Putri dan Yohanita, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!